Hai semua, Untuk membantu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, pembangunan berbagai infrastruktur sangatlah diperlukan. Namun karena terbatasnya lahan yang ada, sehingga pihak pengembang atau pemerintah setempat mendirikan infrastruktur tersebut di atas lahan pemukiman penduduk dan memberikan kompensasi agar penduduk tersebut mau pindah. Namun, tidak semua penduduk tersebut mau pindah meski sudah diberikan kompensasi dan rumah penduduk tersebut disebut dengan nail house atau rumah paku. Dan berikut adalah cara China untuk mengatasi rumah anti-kusur. Istilah rumah paku atau nail house semakin terkenal setelah munculnya foto rumah setinggi lima tingkat di tengah jalan tol yang baru dibangun di Wenling, Provinsi Zhejiang. Rumah paku tersebut milik pasangan tua yang bernama Luo Baogen yang menolak untuk menjual properti dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah sejak tahun 2001. Nail house adalah neokologisme China atau suatu istilah baru yang berasal dari China yang merujuk pada rumah atau bangunan yang tetap berdiri di tengah lokasi konstruksi. atau dapat juga berarti hunian milik orang-orang yang menolak untuk memberikan ruang bagi pembangunan. Karena banyaknya pemilik rumah yang menolak untuk digusur demi kepentingan pembangunan di China sehingga para pengembang di China menciptakan istilah nail house atau rumah paku tersebut. Nail house atau dalam bahasa Chinanya Ding Zihu ini dibaratkan seperti paku yang membandel untuk dicabut. Rumah paku dapat juga dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap upaya pemerintah untuk membangun suatu daerah sehingga seringkali menarik perhatian banyak media. Selain di China terdapat banyak rumah paku yang tersebar di seluruh penjuru dunia yang jumlahnya mencapai ribuan. Dari banyaknya rumah paku yang ada di beberapa negara China merupakan salah satu negara yang memiliki banyak rumah paku yang tersebar di seluruh wilayah China. Banyaknya rumah paku di China disebabkan adanya urbanisasi dan dengan pesatnya urbanisasi tersebut membuat pemerintah setempat dan para pengembang yang memiliki proyek pembangunan di perkotaan harus mencari lokasi baru. Selain alasan urbanisasi banyaknya rumah paku di China juga akibat adanya hukum di China di mana setiap kekayaan individu tidak dapat dihancurkan kecuali ada persetujuan dengan pemiliknya. Atau dengan kata lain pemerintah China membiarkan warganya untuk memilih hak tidak menjualahannya demi proyek pembangunan apapun. Dengan adanya hukum tersebut menyebabkan para pemilik rumah paku tetap dapat bertahan meski pembangunan dilakukan di sekitar properti mereka. Meski sudah diberikan kompensasi namun pemilik rumah paku tersebut tetap tidak mau dibindahkan dan memilih untuk tetap bertahan. Jumlah kompensasi yang ditawarkan pun nilainya sangat besar akan tetapi mereka menolak untuk pergi karena beberapa alasan. Alasan tersebut diantaranya seperti alasan historis di mana rumah mereka merupakan warisan keluarga yang harus selalu dijaga. Alasan lainnya adalah para pemilik rumah paku menilai kompensasi yang ditawarkan terlalu rendah. Ada juga alasan yang simpel seperti tidak ingin ribet mengurus pindahan rumah selain itu bertahannya para pemilik rumah paku tersebut karena mereka ingin menjadi bukti simbolis dari orang-orang kecil yang berdiri melawan paksaan pemerintah dan para pengembang. Serta bertujuan agar proyek pembangunan tersebut tidak jadi dikerjakan. Banyaknya rumah-rumah paku yang ada di tengah lokasi pembangunan juga sering memicu kontroversi. Beberapa pendapat yang pro terhadap rumah paku menilai jika hak properti harus dilindungi dan para pemilik properti dari rumah paku memiliki hak untuk menolak menjual. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa pembangunan diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah lokasi pembangunan yang sedang dikerjakan. Kemudian untuk mengatasi para pemilik rumah paku tersebut pemerintah Cina tetap melaksanakan proyek pembangunannya dengan cara membangun bangunan seperti apartemen atau jalan tol di sekitar rumah paku tersebut. Dengan adanya apartemen atau jalan tol yang dibangun di sekitar rumah paku ini maka listrik dan air pun akan terputus dari rumah paku tersebut. Rumah paku yang tidak memiliki listrik dan air diharapkan akan membuat para pemilik rumah paku tersebut menjadi terganggu dan menjadi tidak petah. Sehingga pada akhirnya mereka akan menyerah dan bersedia menerima kompensasi untuk pindah ke lokasi lain. Selain cara tersebut para pemilik rumah paku akan di upload ke berbagai media sosial dan membuat rumah paku ini akan menjadi viral. Dan setelah viral rumah paku tersebut akan digunjungi oleh banyak orang dengan semakin banyaknya orang yang datang ke rumah tersebut akan membuat para pemilik rumah paku ini menjadi terganggu dan tidak nyaman. Hingga pada akhirnya para pemilik rumah paku diharapkan akan mau menerima kompensasi yang sudah diberikan oleh pemerintah dan pengembang. Ada beberapa rumah paku yang sempat viral di dunia maya diantaranya adalah rumah paku di jalan layang melingkar, rumah paku yang terletak di jalan Yongsing distrik Haizou, Guangzhou ini berada di jalan layang yang melingkari rumah paku tersebut. Rumah paku ini merupakan sebuah apartemen dari dua bangunan dan di sekitarnya dibangun jalan layang melingkar 360 derajat. Menurut keterangan dari media setempat, beberapa penghuni apartemen di lokasi tersebut menolak untuk digusur saat developer hendak membangun jalan layang. Dan akhirnya, pihak developer memutuskan untuk membuat jalan layang di sekitar apartemen tersebut. Tanpa menghancurkan apartemennya, pihak developer mendesain jalan layang tersebut melingkari apartemen tersebut. Belum diketahui pasti apakah para penghuni apartemen ini menerima atau menolak pembangunan jalan ini, namun yang pasti jalan layang melingkar ini bisa menjadi solusi guna mengatasi masalah kemacetan di kota tersebut. Rumah paku lainnya berada di Gua Ngesucina yang berada di tengah jalan raya dua jalur. Pemilik rumah paku ini menolak untuk dipindah ke tempat lain dan memilih hidup di tengah jalan raya tersebut. Rumah tersebut berukuran 40 meter persegi dan akibat pembangunan jalan di sekitar rumah hampir tidak ada cahaya yang masuk, bising, dan sangat pekat polusi udaranya. Menurut laporan, pemilik sudah ditawari dengan kompensasi dua rumah sebagai pengganti serta uang sekitar 2,6 miliar rupiah. Namun pemiliknya menolak tawaran tersebut karena dianggap jumlah uangnya terlalu sedikit. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk tetap membangun jalan raya di atas rumah tersebut dan pada tahun 2020 jalan raya tersebut akhirnya selesai dibangun meski tidak semuanya berjalan sesuai rencana awal pembangunannya. Keberadaan rumah paku di tengah jalan raya itu menyulitkan para insinyur saat membangun jalan sehingga mereka harus menghitung ulang keselamatan pengendara yang melintas di sana. Disebutkan pada kawasan tersebut tadinya ada 47 kepala keluarga dan 7 perusahaan namun semuanya sudah pindah setelah menyepakati ganti rugi dengan pemerintah. Rumah paku setinggi tiga lantai yang berlokasi di Zhengzhou Provinsi Henan Cina ini juga terlihat aneh karena berada di sebuah lubang. Kondisi rumah ini terlihat kosong tidak terawat dan di bagian lantai di bawahnya banyak terdapat tanah bekas timbunan. Pada tahun 2015 lokasi rumah paku ini merupakan sebuah desa namun karena adanya proyek South North Water Transfer yang melewati desa tersebut akhirnya pemerintah setempat merelokasi semua penduduk di desa tersebut dan menerima kompensasi yang ditawarkan. Akan tetapi hanya pemilik rumah paku ini saja yang menolak kompensasi karena kompensasi yang ditawarkan terlalu rendah. Kemudian pemerintah membangun lahan hijau di sekitar rumah paku tersebut sehingga rumah paku ini nampak berada di sebuah lubang besar di dalam tanah. Rumah paku di Nanning, Cina ini juga menolak digusur oleh pihak pengembang dan membiarkan rumahnya berada di tengah jalan di sebuah pemukiman. Pemilik rumah paku ini enggan menerima kompensasi yang diberikan meskipun para tetangganya sudah pindah sejak akhir 1990 yang lalu. Regulasi di Cina mengharuskan penggusuran rumah harus dengan persetujuan dari pemilik. Karena jika menggusur rumah tanpa persetujuan dari pemilik rumah maka tindakan tersebut adalah ilegal. Dengan keberadaan rumah paku di tengah jalan ini membuat pemilik kendaraan yang melintas harus mengitari rumah paku tersebut saat melintasi jalan tersebut. selamat menikmati